Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Fabio Di Gianna Antonio mengatakan senang bisa finish ke-6 dalam balapan seperti ini. Setelah melakoni latihan dengan sangat baik di hari Cuma, kedua rider dari tim bertamina Enduro Fermatam, ianya Fabio Di Gianna Antonio dan Marco Bizziki berhasil melaju ke Q2 GB Amerika bersama-sama. Bagi DG, asli sprint race kurang menyenangkan karena pada lap pertama, rider asal Roma Italia itu harus mengakhiri memarkiri Desmodi CGB23 miliknya karena mengalami masalah teknis mengeluarkan asap tebal. Ini artinya DG tampil pada balapan utama hari Minggu dalam 20 lap tanpa pengalaman balapan. Sebelum balapan, saya tidak memiliki feeling yang baik. Penting untuk selalu mempelajari sesuatu dalam sprint dan balapan jarak penuh. Jadi saya tidak bisa mentransfer data atau pengalaman apapun. Selain itu, sesi pemanasan juga tidak berjalan dengan baik. Jadi saya tidak merasa siap untuk mengikuti balapan. Saya hanya ingin membiarkan hal itu terjadi pada apa adanya. Kemudian memanfaatkan sebaik mungkin, kata DG. Fabio DG dan Antonio mencapai hasil apik dalam balapan utama hari Minggu dengan cara yang mengesankan. Namun performa kuatnya sebagian besar tidak disorot lantaran battle seru yang melibatkan para pembalap di depan. Pasalnya, dibalik keunggulan road battle, DG berhasil merangsik naik ke posisi ke-6. Di garis finish, mantan pembalap Grace ini itu masih melakukan kontak visual dengan para pembalap terdepan. DG mengungkapkan bahwa tanpa diraguan lagi dia sangat puas, dia sangat senang dengan balapan ini. Startnya sangat bagus, namun kemudian dia mendapatkan sedikit masalah di tikungan pertama dan kehilangan posisi lagi. Tapi kemudian dia benar-benar terkejut melihat betapa baiknya semua berjalan baginya. Kecepatannya sangat tinggi dan yang terpenting adalah konsisten sehingga dia mampu mengejar Jack Miller dan Franco Morbidelli. Kemudian dia semakin dekat ke puncak, dia gagal mencapai podium tapi dia sangat senang dengan posisi ke-6 dalam situasi balapan seperti ini. Ketika DG ditanya tentang rekansinya Benzeki yang finish di belakangnya dicotak Austin seperti pada balapan pembuka musim di Qatar. Dia menjawab, jujur saya tidak terlalu peduli tentang hal itu, tentu saja sebagai sebuah tim kami membicarakannya dan bertukar informasi. Secara umum suasananya memang bagus, namun pada akhirnya semua orang selalu berusaha mendapatkan hasil yang terbaik untuk dirinya. Dengan hasil sebelum besar ketiga berturut-turut dan merupakan hasil balapan terbaik tim Fermatam DGP Amerika. DGP mengatakan hari ini kita dapat melihat bahwa kami kembali mendekati puncak. Ini berita terbaik, ini bekerja secara konsisten dan saya yakin kami bisa membuat kemajuan lebih jauh di balapan berikutnya. Dalam tiga seri pertama MotoGP musim 2024, Fabio Di Gianna Antonio berada di peringkat 9 di bawah Mar Marquez dari Gresini Ducati dan unggul 2 posisi dari Marco Bezeki di peringkat 11.